Berat gak sih ngejalanin hidup ini sebenernya? Awal-awal atau sekarang ini? Ini lebih berat kalau sekarang? Selama. Tapi gue sempat hampir menyibur ke jalan yang salah gitu ya. Kalau mau bilang berdoa gitu. Tuhan, tolong jangan amin saya dulu gitu. Sobat R.O.W, yuk kita hang up. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Nah, sobat R.O.W sekarang gue lagi ada udah. Take care. Ini gue dapet info dari temen-temen dan beberapa ikro media juga. Gue lihat, ada salah seorang komposer, Dedy Dores. Itu komposer legend banget. Dan ini anaknya. Dan gue denger anaknya Dedy Dores ini, namanya Kelvin Dores. Dia remah lagi, kadang lagi susah banget. Sebenernya dia punya potensi yang bagus. Dia bisa berkarya, tapi demi menghidupkan keluarganya, dia mesti jadi kulit, dia mesti jadi driver ojek online, terus kan juga lagi berjuang hidup dan bertahan hidup demi keluarganya. Kita coba langsung sampai rumahnya mudah-mudahan, ini rumahnya benar ya, ya langsung. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi, pasti punya lagu yang bagus-bagus, kita coba ngobrol amat ini. Assalamualaikum. Dores, ini dia orangnya nih. Dores, ini dia orangnya nih. Kau tinggal di sini? Enggak di sini. Oh iya, sama siapa? Kok bisa pas kalau gimana kita? Gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Sini kan sama anak lo gini, nyokap di sana, tapi nyokap lagi ada di dalam. Silahkan masuk di kediaman saya yang mewah ini. Thank you bro. Kenapa tuh bikinnya lo? Kaget ya? Belum mampir ya? Belum juga. Kaget gue. Silahkan, silahkan. Lo enggak kerja? Kenapa? Ya enggak, gue. Pandemi ini susah juga kok. Susah ya? Susah. Gimana bro? Kan gue ada, dengan pemerintahan dari luar sana kan. Termasuk juga media, terus temen-temen dia yang komen di konten Youtube gue. Kadang lebih susah. Karena kan gue liat kan, lu ini anak seorang komposer hebat. Malam alhamdulillah di Dores. Yang seharusnya lu punya potensi itu. Karena kan yang gue tau lu juga nyanyi ya? Nyanyi. Bener. Kok gitu? Bener. Jadi gue malah, setelah pandemi ini malah bener-bener banting setir. Dari musik sampai bener-bener banting setir. Memang sebenernya bukan banting setir. Karena gue dulu kan juga setelah dua yang gue jalanin. Musik sama otomotif. Oke. Sekarang karena musik, gue rasa gue... Gue pernah berpikir begini. Mungkin musik bukan jalan hidup gue lagi. Jadi, gue mutusin. Makanya gue sampai potong rambut segala. Waktu gue ingin sendiri. Karena gue kan, gue pengen merubah Elvin Dores nih. Udah nggak ada Elvin Dores lagi. Gue sampai punya pikiran itu. Kenapa? Terus asa gue. Bro, Kelvin. Yang apa sih? Lu kan punya dua. Punya dua ibaratnya yang lu hobi ya. Lu suka musik sama suka otomotif. Kenapa nggak lu jalanin? Fokusin salah satunya lah. Kalau di musik, tadi itu gue... Baik lagi sih. Gue terbentur karena... Ekonomi lah. Ekonomi ya. Karena yang gue tau. Era musik jaman gue dulu waktu nge-band. 2008 kemarin kan beda. Produser, it's investor. Ya. Kalau sekarang kan gue liat nggak kayak gitu. Ya. Artis, dia punya duit. Ya dia investor juga. Plus, dia... Oh, dia sendiri. Dan gue nggak punya itu, bro. Dan gue ngerasa kesulitan untuk... Ngelewatin itu gitu. Dan makanya gue... Gue dari kemarin sebenarnya... Coba terus gitu untuk cari... Ya barangkali ya... Ada temen atau... Rekan ar-marhum bokap yang... Bisa join. Atau bantu gue lah bahasanya. Bantu gue untuk... Bisa wujudin... Sebenarnya satu keinginan gue ya. Satu keinginannya ar-marhum bokap kan waktu itu. Ya. Untuk gue ya... Nyanyi lagi gitu waktu itu. Iya. Inilah... Kisah... Sebi... Yang aku alam... Tapi selama ini nggak pernah ketemu... Orang ini gitu loh. Akhirnya... Gue... Hilang arah bener. Iya. Banting setir. Akhirnya... Ya gue fokus di dagang aja. Dagang motor. Jadi gue dagang motor. Terus broker juga. Kebetulan juga ada beberapa temen gue juga yang... Distilahnya... Percaya gue lah. Tapi di motor ya. Iya. Jualnya. Jual limit. Tapi sebelum pandemi gimana? Sebelum pandemi sih... Sebenarnya project nyanyi ada. Kayak kemarin... Gue ada tawaran di... Sebelum pandemi ya. Papua. Itu gue wakil banget bro. Iya. Gue rasa sih itu... Terbesar tadi yang gue pernah dapetin. Oh jadi lo ngejar sendiri? Tapi gue tolak. Oh kenapa? Hahaha. Karena gue takut waktu itu Papua Barat kan... Iya lagi... Ada... Iya konflik ya. Konflikan. Proah... Lu tuh sebenarnya berapa perusahaan sih? Totalnya 5. Kalau dari bokap. Dari nyokap juga gue... Dari nyokap gue juga 5. Oh 5 juga? 5. Keberadaannya di mana sekarang? Kalau yang dari bokap ada yang di Bintaro. Akal gue yang pertama. Terus yang kedua adalah Marhum. Mungkin aku sir. Yang ketiga di Serep... Eh tiga di Amerika. Apakah gue? Oh di Amerika? Iya. Di LA. Terus... Yang keempat di Serpong. Iya. Yang kelima gue. Amade gue di sini. Oh gitu. Tapi lo di sini survei tanpa intinya, tanpa mengharapin saudara lo juga ya? Gue mau berdikari aja lah. Oh... Berdikari sendiri aja. Kalau pemberitaan lo jadi driver ojol itu bener nggak? Bener. Oh ya? Emang bener. Sempet begitu? Sempet begitu. Cuman... Waktu itu kan... Apalagi pada begini itu awal-awal gue masih ngojek. Yang awal-awal ya. Cuman waduh lo berat banget deh. Bisa sekali di... Bisa sehari itu cuman plat kure... Enggak boleh. Selain itu kerja yang lain lagi apa? Itu ya paling motor gue. Oh motorin yang tadi lo bilang ya? Itu doang. Bukan gue dari... Bukan jualan gue. Tapi dari temen-temen gue yang minta cariin motor atau cariin mobil. Iya. Ya gue cumanan gue disitu. Bisa bayar rumah apa... Kilang motor gue apa segala macem. Ini rumah sendiri apa? Montak gue. Maksud gue kan... Lo kan anaknya di... Pasti kan lo punya... Punya apa sih ibaratnya... Menurun lah Kak. Kayak hobinya gitu kan. Lo kan harus... Harusnya lo sebenernya kan nyanyi ya. Kenapa lo nggak berkarir? Lo kan punya lagu banyak. Ya kan lo punya lagu banyak kan? Ya pasti. Lo nyitain lagu. Lo seorang komposer juga. Kenapa lo nggak coba untuk masuk ke industri. Kalau tadi dibilang kan... Gue banyak hilang kotak sih bro. Banyak hilang kotak sama temen-temen. Gitu. Gitu. Kenapa nggak coba untuk masuk? Misalnya ya lo coba fight sendiri. Masuk ke label-label, lo tawarin. Waktu itu pernah. Ada lah. Dua label. Cuman gue nggak... Nggak bawa... Nggak bawa MBL gue lah. Maksudnya gue nggak buka parbu gue. Oh. Lo nggak buka bawa gue anaknya dari Dore sih. Karena gue nggak mau... Mereka... Melihat karena... Doresnya. Ini guanya. Itu yang gue mau. Tadinya. Jadi gue pengen membuktikan bahwa... Bisa nggak ya gue? Gitu. Ternyata susah bro. Makanya gue salut kayak... Lu... Temen-temen harus ngain. Ya gue salah satu orang yang beruntung sih menurut gue. Iya. Kalau mungkin kalau... Kita dengerin lagu-lagu lo... Pasti lagu lo juga lebih bagus dari gue mungkin. Cuman ya... Faktor lagnya... Ya gue lebih beruntung udah... Gue dikasih... Dikasih rejeki yang lebih aja sih. Cepat momen gitu. Makanya dari situ gue pun gue sadar. Akhirnya gue sadar. Bahwa... Mungkin... Rejeki gue bukan di... Apa... Bukan di musik. Karena... Walaupun gue kemarin berkecimpung di dunia musik... Ya. Itungan... Kita ya selama... Mengahis rejeki kan... Pasti kita bisa tau nih. Mhmm. Ini gue dapet dari sini sekian. Dapet dari sini sekian. Ya. Lebih di peminan mana besarnya. Gue lebih besar di motor. Oh gitu. Iya. Untuk sekarang. Untuk sekarang ya. Iya. Untuk sekarang dan untuk kemarin. Iya. Gue lebih besar di motor. Sebenarnya. Nah bro. Kalau misalkan... Selama ini lo berjalan dengan tidak adanya bokap kan. Amarhum ya. Om Dedy Dores. Berat sih ngejalan hidup ini sebenarnya. Awal-awal atau sekarang. Gimana menurut. Ada perbedaannya. Serahnya. Ini lebih berat bro sekarang. Serah. Hmm. Masa pandem ini gue udah jauh lebih berat. Hmm. Keuangan gue tuh lebih berat banget. Hmm. Sampai gue aja belum bayar kontrakan. Jujur aja lo ngomong. Gue belum bayar kontrakan ini. Kalau lo boleh tau ini sebulan per tahun. Sebulan. Sebulan. Sebulan berapa? Sebulan berapa ratus. Lo gak kebayar sebulan ratus. Ini buat sebulan aja. Belom sih. Belom. Yang bulan ini belum kebayar. Yang ini belum. Oh gitu. Emang gue selalu yakin aja. Gue cuman modal yakin. Makanya kadang orang. Atau sering gue tuh anggap gue gila. Karena orang berpikiran mungkin gini. Positif aja gitu. Lo. Lo sebenarnya anak Dedy Dores. Masa sih lo susah gitu kali. Iya. Ada yang bisa. Ya memang bro. Benar. Makanya kadang gue juga jadi. Gue jujur. Selama demi ini gue tuh menghilang. Dari. Dunia teman-teman gue juga. Gue menghilang. Pada. Sebelumnya ngambilan kemana-mana. Gue di rumah aja. Iya. Gue udah benar di rumah. Tapi gue ngandalin ini. Buat akses gue. Buat dapetin. Smartphone ya. Gak dari handphone ini. Makanya gue hape. Gue. Ah nyampe kenang air dah. Kenapa-kenapa lu gak bisa cari duit juga. Gak bisa gue nyari duit. Gitu. Ya ya ya. Terus kalau ada gak sih masa-masa. Kenangan lu yang paling. Tidak bisa terlupakan sama bokap. Banyak. Karena bokap kan. Memang jarang di rumah gue. Jadi sehari yang bokap ada di rumah itu. Berkesan pasti buat. Buat kita. Selaku anak-anaknya. Karena gue jarang banget ketemu. Iya. Tapi terakhir meninggal itu. Gue. Dua minggu. Apa seminggu tuh gue di Bandung. Di hotel. Untuk tinggal getendia. Ya full. Sebelumnya. Sebelumnya ke Singapura. Iya. Dikuti sama bokap terus. Nah. Gue gak bokap terus. Disitu tuh bokap. Gue agak punya gelagat. Dia punya gelagat aneh gitu. Udah tanda-tanda gitu ya. Gue udah ngerasa disitu. Tapi masa iya ah. Gue rasakan gue doang kali. Iya. Dia ngasih pajangan-pajangan gue yang. Ya bentuk. Bentuk. Susah dijelasin nih. Tapi gue tau maksudnya gitu. Bokap kan agamais juga kan. Kata-kata terakhir apa ngomongnya? Misalnya yang udah paling berbekas di lu. Kalo dia kalo lu ngomong asal. Asal. Kalo orang Betawi ngomong asal jeplak. Gimana tuh asal ngomong? Situ bakal sukses dari Bapak. Bakal sukses dari Bapak? Bakal lebih sukses dari Bapak. Bakal lebih sukses dari Bapak. Ya harus dong. Harus ya. Tau-tau ngomong gitu. Ya. Kita lagi di coffee shop. Ya. Ya. Gitu. Ya tapi situ Sabah. Sabah. Kawakal. Jangan gerabah gerubuk. Itu kan gerabah gerubuk orangnya. Emang gue gak bisa diem orangnya. Iya, iya, iya. Gak sabaran gitu. Gue orangnya gak sabaran. Berambisi terus gak sabar. Iya. Maunya hari ini harus jadi. Jadi. Gitu. Gitu. Nah kalo gue gak dari dulu gak pernah ngasih gue instan. Oh iya. Itu yang harus orang tahu. Maksudnya pake proses perjalanan dulu. Iya. Mau dikasih ini tapi gue kerjain dulu. Atau gimana gitu. 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 Gitu Luciano. Gitu. Gitu. Walaupun gak aja alu kan. Mbak ada konflik kan di닥in. Gitu. Raunnya kita keluar. Tersisa gue bisa ngebuktikan kalau gue bisa. Walaupun belum. Lu ini bro. Lu masih fight juga bro. Misanya menurut gue sih gak di pandangan gue gue gak liat lo punya potensi. punya potensi, karena kan gue denger dulu sempet nyanyi, ngeband, ya harusnya gue bisa lagi banget tapi tujuan gue sini sebenernya gini bro, gue tuh mau, gue pengen menginspirasi banyak orang bahwa sebenernya gue datang sini tuh pengen silaturahmi, terus kalau memang ada yang bisa gue bantu, gue bantu dalam bentuk apapun gitu loh kan bantukan gak cuman dari materi aja, tapi gue support juga apapun itu kenapa gak lo masuk industri mulai dari sekarang ini gitu loh gue coba dengan aku dulu, nanti kalau memang udah oke, coba sama-sama fight gue sih makasih banget nih, berserang nih mungkin doa-duha dan tahajud gue kali karena selama ini gue emang, gue lebih mendekatkan diri bro gue kalau lebih dalam lagi, gue dateng nih, gue bisa langsung nangis orang ya gak apa-apa apa? gue gak tau harus kemana, gue bingung gue bilang ngarah beneran sampe gue sempet hampir nyebur ke jalan yang salah tapi bukan yang merugikan orang ya, dengan ngarah butik lah hampir gue nyebur ke situ, tapi ya iya gue harus terus gitu loh emang udah pernah ngelokuin yang paling hal yang terparah menurut hidup lo? ya pernah, tapi menguntungkan gue, tapi gak merugikan orang lainnya gitu menolong gue sesaat, gitu loh bro efek karena, mungkin gue patah manget mungkin tapi ya ades itu gue mikir gak mungkin gue selamanya disini, gue harus keluar tapi luaranya gue kemana orang orang nih gue kan disini ngomong Kelvin di rumah aja gak apa-ngapain terus, kalau mereka kan kerja itu di luar mereka gak tau dunia digital seperti apa sekarang kalau kita bisa ngasihkan uang, di dalam rumah pun kita bisa ngasihkan uang, kalau kita mau ya betul hal-hal yang paling lo kangenin dari bokap apa? alamat lo kangenin? studio lah sudah ya? di apa ya mungkin deng gue ngetes gue lah, mau gini-gini ini lagu nih ntar gue kasih masukan pak ini ketukan rame begini nih pak terus notasinya jangan begini pak coba mainnya apa kesini dulu baru kesini kayak gitu gue sih gak mahir emosi cuman imajinasi gue aja yang gue mainin dan alhamdulillah bokap ngijinin gitu gue untuk ngebuktiin itu pas dites eh bener enak juga gitu aja misalnya ini ya ya udah kayak gitu-gitu tapi lu masih mau gak sih ke industri lagi mau bro atau udah udah nyaman di docker yang lu bilang tadi lu jual motor apa lu jual motor sebenernya gue sebenernya gak di kecil gue sih gue masih pengen di musik cuman tadi gue bilang gue gak ada modal gue gak ada modal dan dengan cara apa gue harus gue kembali lagi di musik tapi ini lu mau kan? mau kita coba ya baik waduh makasih coba terwini ini suaranya bagus bro mungkin dia pasti penasaran suara lu kayak gimana ah ada gitar eh coba nyanyiin dulu lagu yang mana nih ya lagu bokap dulu baru lagu yang pribadi yang lu sendiri ciptaan lu lagu yang ngajin ya lalu waduh waduh jenuh aku mendengar manisai kata cinta lebih baik sendiri waduh kena sekali Sering ku mencoba Namun ku gagal lagi Mungkin nasib ini Sudah tantangan ku Harus tak berjalanin Malam-malam aku sendiri Tanpa cintamu lagi Oh, 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 oh Hanya satu keyakinanku Bintangkan bersinar Menerbaik hidupku Bahagia akan datang Wih, keren, bro Kelvin Mantap, bro Lagu ada ga? Ada ga? Di, ada nih, Di Yo, videon dulu Lagu Lagunya dia Resnya aja, bro Nggak usah banyak-banyak Ini ciptaan yang Kelvin Gores Sendiri dia ciptain Cinta Apa yang telah terjadi Dengan dirimu Tak seperti kamu yang ku kenal dulu Begitu cepat hatimu Berpaling dan meninggalkanku Kasih Apa yang telah membawamu Pergi dariku Sadarkah kau telah menyakiti aku Mungkin aku tak mampu Cintamu bukan Cintamu bukanlah Untukku Kalo bahasa broker Jebol nih Asik Jempol Bro Ada pesan-pesan ga? Maksudnya Ada kata-kata yang pengen Nungkapi ga? Untuk almar nungkapi Pesen-pesannya ya? Ya Doain Kelvin Disini Karena papa Selama ini Selalu saya doain Pastilah Orang tua Maksudnya Ya semoga Kelvin bisa Membalikkan keadaan lah Paling Enggak ulup-ulup sih Karena gua Jujur Gua Gua udah ga cari kaya kurang-kurang Gua udah kenyang Cuman gua yang cari cukup aja Yang penting Gua bisa Nekel Keluarga gua Iya Adek-adek gua Iya Anak gua Anak bini gua Mertua gua Mertua gua udah sakit Nyongkap gua sakit Mertua gua juga ngontrat Dia udah tua Iya Gua tau Mereka pasti mikirin gua Nyongkap gua juga sama mikirin gua Iya Cuman disini gua bingung gitu Gua sempur buat apa gitu Karena Dia gak tau harus kita tolong ke siapa gitu Tolong ke Bukan sama Allah kan Karena selama ini gua 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 bener ngejalanin Dan Syariat Maupun Sunahnya gua jalanin Dan Alhamdulillah Lu Ya Mungkin lu Satu Satu Jawaban Doa gua Amin Enggak gua Enggak gua Semangat terus bro Semangat terus bro Kayak gitu Ibu jadi denan Ya Gua juga ngerasain Kalau di posisi Kayak lu Gini ya Gua juga sepert memang Bukan dari orang yang Berada dulunya Perjuangan lu tuh gua ngerasain banget Ngerasa banget Kalau di sekolah punggung Gitu kan Ngerasa banget Ini jangan patah semangat bro Iya Masih banyak orang yang sayang sama lu Masih banyak orang yang care sama lu Dan gua pun care sama lu Mudah-mudahan kita bisa jalan bareng Kita bikin proyek sesuatu Yang bisa Ngebalikin keadaan lu lagi Bro Kevin Gimana keadaan nyokap sekarang Nyokap ada di dalam Cuman Emang keadaannya yang bisa Sedikit lebih baik lah Emang sakit apa? Jantung Nyokapnya jantung Ada di dalam Ada di dalam Mana gua panggil Ma Halo Tante Halo Tante Apa kabar Baik Baik Tante Gimana keadaannya sekarang? Saya sakit ya? Iya Sakit apa? Sakit jantung sama ada atrofi penusutan koma Oh gitu Udah lama? Udah lima tahun Gimana sih Tante Gimana sih Tante Keadaan dulu sama sekarang Setelah gak adanya Bapaknya Bapaknya Ya Keadaannya sih timpang memang ya Beda ya memangnya Ya Tapi Ya saya sih saya syukuri aja lah Saya jalanin aja lah Hmm Syukuri Hmm Jadi memang Kelvin Kelvin ini kan banyak Banyak potensi Saya bilang gak punya potensi yang bagus Bisa nyutain lagu Suaranya juga oke Saya bilang Kenapa gak fight aja Ya insya Allah saya bakal ajak Kelvin untuk Kita fight sama-sama Ke industri musik gitu Siapa tau Memang rezekinya bagus Memang bisa ngebalikin keadaan seperti sekarang kan Doain aja nih Minta doanya ya Makasih banyak Makasih banyak Makasih banyak Sempermudahan nih saya doain Ya biar Sukses ya Ya saya cuma minta itu aja Saya minta doanya Karena kan doa orang tua paling Hal yang Mbak Itu juga Ini mungkin Istilahnya Jawaban dari doa saya Amin Saya setiap Dari awal Januari ini Saya udah berkali-kali juga Saya dirawat gitu Jadi kalau Di ICU itu saya Di ruang ICU Saya selalu Kalau mau bilang Berdoa gitu Tuhan Tolong jangan ambil saya dulu Gitu Saya masih mau Kelvin ini bisa Bisa pandiri gitu Setidaknya Kalau saya nutup mata Dia nggak Nggak dalam keadaan seperti ini Gitu Jadi saya berharap banget gitu Semuanya bisa berjalan dengan baik Amin Makasih banyak ya 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 Tuhan yang bang Kebaikannya Sabar nih Kak Semangat Nanti ya Semangat Nanti ya Semangat Nanti Bro semangat Nanti ya Yap Jadi sedih mulu gue Sobat RW yang bermakna dan berbahagia Kalian setuju nggak kalau Kelvin Dores Bermusik lagi Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar Oke Anda terimakasih banyak Bro Semangat ya Ya Hari ini berbeda dengan hari esok Jadilah apa yang kamu mau Jadilah 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 Jadilah